Hai balik lagi dengan gue ranger society Oke disini adalah gameplaynya tadi yang game S4 Saga ya dan ada tamadata sekitar 190 MB Yap di sini kalian kalau untuk Idol RPG sendiri kalau gua bilang sih ini autonya Dewa ya di auto Dewa jadi teman-teman mungkin nggak perlu ngeklik apa-apa ini karakternya bisa otomatis bergerak sendiri dan setau gue untuk jenis game Idol ini walaupun aplikasinya di-close ya sebenarnya masih berjalan di background kemudian nanti kalau kalian teman-teman buka gamenya kembali itu kan sudah ada semacam apa hasilnya ya seperti item go itu semuanya akan bertambah oke Oke disini ada tiga karakter ini yang cowoknya tipikalnya warrior ya sepertinya di depan ada mage kemudian ada ranger juga apa yang kurang nak Oke bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah dan nyalain tanda loncengnya agar teman-teman mendapatkan update informasi mengenai game-game terbaru ya khususnya game-game Android thank you ya balik lagi di sini ke gamenya Hai Oke udah setiap 10 Hai mungkin lawan bossnya ya Oh oke jadi untuk skillnya sepertinya harus di klik manual ya tapi mungkin ada opsi lanjutan setelah kita mungkin levelnya bertambah begin atau kita harus menyediakan gold di setiap misinya untuk menggunakan skillnya secara secara otomatis ya ya di sini gua harus klik untuk skillnya Hai keadaan karakter baru disini Soul Watcher Oke ini serengger ranger nya jadi udah nambah satu lagi anggotanya Oh gua nggak tahu untuk inventory nya seperti apa apakah bisa berganti senjata Oke kita lihat di sini ada senjatanya ekip Apakah tampilannya juga berubah ya kita cek belum terlalu kelihatan kayaknya sih ini baru oke senjatanya berubah jadi kalau kalian menggunakan senjata baru Oh ini tampilannya juga berubah ya Oke jadi skillnya bisa kalian Oh ya Oh iya karena dia malas Nanti dia sakit kalau makan nggak makan sayur Hai mak jajan mulu sih dia enggak boleh jajan mulu Hai ah oke jadi untuk skillnya kayaknya masih manual yang kliknya Hai tetap box Hai giginya banyak lubangnya tuh Hai giginya banyak lubangnya Oh Hai gua masih Hai mempelajari untuk gameplaynya seperti apa ya Woi pada dekat terbaru lagi sini Hai nah lebih tankernya ancient guardian hai 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 tap karakter oke Hai disini sebenarnya masih tutorial ya tetap aron karakter pertanyaan level oke kita Hai klik sampai level tiga hai 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 tapi untuk skillnya gua nggak tahu nih kenapa enggak Hai bisa di switch ya jadi skillnya hanya dua ini doang oke Hai kenapa tuh jambu hai 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 sayur apa tuh Hai itu pisang hai 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 buah-buahan Ayo kita open di sini tab medan player to use it Hai siap di sini sepertinya masih tutorialnya ya jadi kalian tinggal ikutin saja perintahnya di sini yang ada uruk keynya di sini ya Hai oh gua nggak tahu apakah di Playstore sudah ada game ini ya karena gua untuk aplikasi ini sendiri gua juga download dari apkp.com atau kalian bisa install aplikasinya apkpure karena menurut gua di apkpure sendiri banyak permainan atau games yang belum rilis di Playstore Indonesia tapi sudah ada di apkpure ya jadi salah satu alternatif yang gua gunakan adalah apkpure ya menurut gua game ini cukup oke untuk sekelas game Idol Idol RPG Biasa kan game Idol itu biasanya grafisnya ala kadarnya ya atau biasanya dua dimensi ya atau 2D kalau disini udah full 3D semuanya hai 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 tetap help oke Hai mentar ya Hai tapi lagi ini dulu nih Hai Oke jadi kita ikuti ikuti aja kalau untuk perintahnya seperti apa Hai kolek semua aja jenisnya tab to rebreed Oke ternyata disini ada 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 opsi untuk rebreed juga ya cukup unik menurut gua untuk gameplay secara overall Oke Oke saat ini kita akan eh tutorial tutorial untuk backup rank apa ya rekap karakter Hai top dan skillnya Oke kita collect price Hai dan disini ada dungeon dungeon temple of soul ada tom of heaven dan right man kita coba enter ya untuk Hai dungeon pertamanya kayak disini kita bisa pilih cara yang ingin kita gunakan ya untuk masukin dungeonnya Hai gua penasaran apakah untuk armor juga berubah ya kalau kita dapat apa dapat armor yang baru atau hanya senjatanya saja yang berubah tapi kalau feeling gua sih hanya cuma senjata doang berubah tapi sudah oke ya sih berubah Oke sebagai informasi disini gua menggunakan emulator untuk memainkan game ini yaitu kalian bisa lihat sendiri di atas yaitu memuplay kenapa gua menggunakan memuplay karena eh banyak game as hampir semua game Android itu kompetibel ya dengan ke emulator ini dan eh menurut gua saya sangat gua rekomen rekomen ya untuk untuk menggunakan Memu dibandingkan emulator lainnya karena memang cukup banyak emulator lain yang ada di di luar sana tapi buat setelah gua coba mulai dari dan Bustak Knox Tencent yang luar emulator sayangnya Tencent itu emulator masih berbahasa Chinese kalau bahasa udah bahasa Inggris mungkin emulator itu mungkin salah satu emulator saingan eh Memu ya menurut gua tapi untuk untuk record game itu sih betternya pakai Knox karena dia sudah terintegrasi dengan OBS OBS yang versi simpelnya ya jadi eh teman-teman nggak perlu repot mendownload OBS lagi tapi untuk OBS yang yang ada di Knox itu masih simpel dan bisa menggunakan filter seperti green screen ini ya oke ini masih masih lanjut dungeonnya oke lima detik lagi selesai oke sekaligus teman-teman yang belum subscribe channel gua silahkan di subscribe dan free ya subscribe-nya apapun komentar atau ide dari teman-teman masukkan gua sangat hargai dan pastinya setiap komen itu akan gua kita balas cepatnya ya kita dapat senjata baru disini dan kalau kulit disini Oh ternyata ada kostum juga kostum tapi kostumnya terpisah ya kalian harus kumpulkan games 5000 baru bisa unlock kostumnya tapi menurut gua sudah oke ya gamenya kita akan enchant viponnya oke itu dia sedikit review untuk game Saviur Saga ya thank you banget yang udah nonton video gua sampai akhir sorry ada suara-suara berisik ya thank you banget selamat malam selamat beristirahat thank you have nice day bye bye